Pondok Pesantren Pondok Pesantren memiliki salah satu orientasi pengabdian dakwah dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Perlu sekali kita ketahui bahwa Pondok Pesantren adalah merupakan pendidikan yang terbaik yang ada di Indonesia. Pondok Pesantren itulah yang akan memberikan akhlakul karimah budi pekerjaan. Ilmu tanpa akhlak, ilmu tanpa adab itu tidak akan ternilai. Ya mempelajari adab, ya ini adalah di Pondok. Al-Fatihah Ilmu agama menjadi hal penting yang mendasari kebutuhan masyarakat dalam menuntut ilmu. Hal inilah yang menjadi latar belakang berdirinya SMP Pesantren Tafis Azayadi dan Pondok Pesantren Al-Quran Azayadi Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Pesantren Tafis Azayadi ini didirikan di latar belakangnya oleh salah satu keinginan orang tua kami yaitu Bapak Kaya Haji Ahmad Maslova yang mana beliau sangat-sangat ingin sekali mendirikan sekolah formal. Yang akhirnya pada tahun ajaran 2019-2020 cita-cita beliau bisa kami realisikan yaitu dengan berdirinya SMP Pesantren Tafis Azayadi dan Pondok Pesantren Al-Quran Azayadi Sukoharjo. Merupakan lembaga pendidikan Islam menengah yang memadukan antara pesantren dan pendidikan modern yang mengedepankan visi terbentuknya insan yang berakhlak mulia, memiliki intelektualitas tinggi, kreatif, dan berwarasan global serta ramah lingkungan. SMP Pesantren Tafis Azayadi Sukoharjo tidak hanya mengacu pada kurikulum nasional, namun juga mengakomodasi serta mengedepankan pendidikan agama dengan menerapkan budaya pesantren, mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa, dan menjunjung tinggi adab berperilaku. Yang seiring dengan misi dari SMP Pesantren Tafis Azayadi Sukoharjo, menanamkan nilai-nilai religius, pendidikan ahlak atau karakter, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam. Menciptakan budaya sekolah yang santun, ramah, penuh rasa kekeluargaan, dan berwawasan lingkungan. Melaksanakan bimbingan intensif pada peserta didik agar memiliki wawasan dan kompetensi secara global. Memaksimalkan potensi dan kreatifitas peserta didik, dan melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. SMP Pesantren Tafis Azayadi Sukoharjo memberikan wadah bagi para santri untuk menyalurkan bakat dan minat dengan berbagai program ekstra kurikuler diantaranya tari saman, pencak silat, kaligrafi, kerajinan, fotografi, kesenian musik gambus modern, desain grafis, dan kesenian hadrah. Santri SMP Pesantren Tafis Azayadi Sukoharjo telah banyak menorekan prestasi dari akademik maupun non-akademik, mulai dari tingkat kabupaten, keresidenan, provinsi, sampai tingkat nasional. Mari mencetak generasi berkualitas dan berahlakul karima bersama SMP Pesantren Tafis Azayadi dan Pondo Pesantren Al-Quran Azayadi Sukoharjo. Kesalahan adab untuk keberkahan ilmu. SMP Pesantren Tafis Azayadi Sukoharjo.